Pantesan aja, orang yang membangun gedung ini bisa menjadi terkaya di Malaysia. Bagi kalian yang pernah ke Malaysia, pasti pernah ke tempat satu ini yang wajib banget dikunjungi, yaitu Genting Resort. Tapi sebenernya kalian tau gak sih, pengusaha yang bernama Lim Gotong bukan orang asli Malaysia, tapi orang rantauan dari China. Beliau sudah ditinggal sama ayahnya di usia 16 tahun, yang akhirnya beliau harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Tapi karena ekonomi makin sulit, beliau pindah ke Malaysia untuk memulai karirnya sebagai subcontractor. Hanya dalam beberapa tahun, usahanya kembali lagi mulai dari nol karena pada saat itu Malaysia dijajah Jepang. Tapi beliau tidak menyerah dan singkat cerita, beliau berhasil mengumpulkan banyak uang dan menginvestasikan untuk membangun sebuah tempat wisata yang sering kita dengar sebagai Genting Island ini. Menurut kalian apa daya tarik dari Genting ini sih? Kenapa banyak banget orang di dunia mau datang kesini? Coba kalian ngobrol di kolom komen.